Halo guys, jadi aku mau kasih tau kalian nih gimana sih tutorial buat memakai soundbar speaker dari robot ini yang tipe RB580 nih warnanya hitam, panjang, ganteng banget nih ya bentuknya oke, dari yang pertama nih ini ada tombol yang tandanya plus ini untuk mengecekan suara lalu untuk yang ini, ini untuk power on dan off dan ini untuk mengecilkan suara lalu, nah yang ada tanda panahnya ini ini itu untuk FM, jadi untuk radio ya next, ini ada tombol untuk bluetooth jadi kalau kita mau nanya mungkin bluetooth, kita pencet yang ini ya lalu yang terakhir, ini merupakan tombol RGB light ya jadi kalau misalnya kalian mau yang lampu nyala nih heboh 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 malam hari nah ini, pencet yang ini ya, oke next, nah sekarang kita beralih ke belakang oke, di belakang ini ada 3 3, 2, 2, 2, salah saya lihat ya 2 ya ini untuk type C, jadi ini untuk ngecas ya seperti, nah yang kalian lihat kita pake chargerannya untuk yang tipe type C jadi nanti ini dicolongin disini ya oke, next ini untuk TF card jadi ini untuk memory card jadi dia bisa 2 mode nih misalnya kalian mau denger pake bluetooth itu bisa atau mau dengerin pake memory card kalian ini bisa, tinggal kalian colok aja disini ya ih, ganteng banget ini oke, daripada penasaran kita coba aja ya pertama-tama kita pencet dulu tombol yang ini kita pencet 2-3 detik ya oke, kita coba 1, 2, 3 nah ih, cakep ya udah nyala nih sekarang gue nyalain dulu nih handphonenya ya tada oke, kita nyalain ya butuh di handphonenya ya kita nyalain yang disini nih, lihat ya yang tombol ini, yang kotak pencet kita nyalain bluetoothnya kita cari wah, disini ada bluetooth nah robot RB580 oke, kita klik yes connected ya oke, sekarang kita setel lagunya oke, sebentar ya nah hmm, cakep ya kita kencangin suaranya lights, camera, action nah ini untuk tombol itu oke karena aku mau ngomong dulu aku kecilin dulu ya aku kecilin dulu jadi sini kalau mau tombol mau lampunya nyala nih ya nih, kita pencet ini yang tadi aku bilang RGB light-nya tuh dia ganti-ganti ya tuh uh, keren banget oke, sekarang kita dengerin aja lagunya ya daripada dengerin suara saya ya ada satu hal yang harus kalian tahu untuk mengganti lagu ke next next lagu itu kalian cukup tahan tombol yang ini yang untuk membesarkan suara kalian tahan nih ya aku coba ya nah music music ya tahan lagi yes ganti lagi lagunya oke kita mau balik lagi nih ke lagu yang sebelumnya bisa banget tahan tombolnya untuk mengecilkan ya nah cakep oke deh sekian tutorial penggunaan dari soundbar speaker RBL 580 ini jadi kalau misalnya kalian masih bingung nih disini tuh ya ada cara penggunaannya nih kalian bisa lihat disini ya ada buku panduannya nih ada cara-caranya ya kalian bisa lihat disini nah oke deh sekarang aku matiin dulu ya karena aku mau pergi keluar kita tahan ya oke